Ini adalah kasus placenta previa totalis pada bekas sesar dua kali dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh ya, kurang dari setahun. Permasalahannya ini placenta selain dia menempel pada bekas sesar, menutupi total seluruh jalan lahir, tampak sekali pembuluh darah yang masuk hingga menembus dinding rahim. Jadi kalau dinding rahim itu namanya adalah miometrium yang harusnya batasnya dengan ari-ari itu terpisah ya. Ini sampai bekas sesarnya itu menonjol ke dalam kandung kencing, jadi sampai lapisan bagian luar atau lapisan serosa namanya itu tertembus oleh jaringan dari ari-ari. Jadi pada bagian bekas sesarnya dulu ini ari-ari sudah tertanam berakar menembus dinding rahim. Sementara pada bagian placenta previa totalis yang dibawa ini terlihat batasnya masih jelas. Masalahnya kasus seperti ini, ini ada suatu kasus dengan kondisi ari-ari yang sudah tidak bisa dilepas dari tempat menempelnya. Dan ini sungguh-sungguh kasus yang sangat-sangat berbahaya apabila kita tidak mengetahui kondisi ini dan kita tidak mempersiapkan semaksimal mungkin pada saat merencanakan proses persalinan sesar kali ini. Karena begitu placenta dilepaskan dan dokternya tidak tahu, maka rahim akan jebol dan rahim akan robek. Bisa dibayangkan itu perdarahannya luar biasa. Hampir dalam kurang dari 30 menit bisa kehilangan darah bisa 3 liter lebih. Maka dalam kondisi seperti ini biasanya kita merencanakan untuk pengangkatan rahim atau histerektomi. Hanya yang perlu disadari dengan penonjolan jaringan dinding rahim yang menembus kandung kencing. Istilahnya sampai bulging pada vesika atau kandung kemih. Maka resiko kandung kemih juga bisa robek pada saat operasi nanti. Itu adalah bagian dari komplikasi yang akan dihadapi pada operasi pengangkatan rahim dalam kasus-kasus seperti akreta seperti ini. Jadi ini pasiennya sudah mendekati 34-35 minggu. Jadi seringkali baru sampai momen terakhir di penghujung persiapan persalinan baru dokternya menyadari bahwa ini suatu kasus yang sangat-sangat berbahaya. Plasenta akreta. Jadi kalau akreta itu bahasa latin dari jaringan yang menempel sedemikian kuatnya. Terbagi menjadi akreta, increta, percreta. Masalahnya itu semua adalah diagnosa dari jaringan nanti setelah rahim diangkat. Karena apabila kita mencoba melepaskan ari-ari dari tempat menempelnya, perdarahan luar biasa. Dan apabila kita tidak mengetahui kasus ini, nah inilah penyebab angka kematian persalinan pada ibu yang sangat tinggi. Nomor satu penyebab dari kasus perdarahan ya seperti inilah placenta previa total. Dan ini kondisi akreta yang menyebabkan ya ari-ari itu tidak bisa dilepas lagi. Bayi sendiri tidak ada masalah. Kondisi bayi normal dengan dia menyerap makanan sedemikian kuat ya. Kondisinya sangat bagus. Nah apabila dalam kasus tersebut kadang-kadang ada perdarahan, apalagi placentanya menutupi jalan lahir seperti ini, ini bisa terjadi kapan saja. Dan begitu kondisi itu terjadi ya, sudah tidak bisa kita tunda lagi untuk mempersiapkan persalinan sesar. Hanya semuanya harus disiapkan. Persediaan darah harus siap. Kemudian teamworknya harus siap. Kadang juga kita minta bantuan dari dokter bedah yang mungkin khusus menangani operasi kandung kencingnya kalau cedera. Juga harus disiapkan ICU untuk ibunya. Karena perdarahannya bisa banyak sekali. Bisa sampai 3.000 cc, sampai 4.000 cc ya. Jadi mutlak benar-benar teamworknya harus siap. Dan persiapannya matang. Mungkin akan lebih baik apabila setelah bayi itu lahir, langsung dilakukan pengangkatan rahim tanpa mencoba untuk dilepaskan dari posisi. Awalnya. Karena kalau kita tidak siap menghadapi perdarahan ini, luar biasa darahnya yang akan, perdarahan yang akan terjadi. Ya, kondisi janin sendiri tidak ada masalah. Pertumbuhannya sangat bagus, tidak ada kelainan. Jadi kasus-kasus placenta akreta itu biasa terjadi pada bekas sesar yang sudah berkali-kali dilakukan. Tapi ada juga baru sesar sekali, langsung kasus kedua kehamilannya langsung mengalami placenta akreta. Ya, jadi semua juga tergantung dari bagaimana proses penyembuhan, operasinya, benang jahit yang mungkin dipakai, tipe antibiotiknya ya, itu juga tergantung proses penyembuhan. Bagaimana pemulihan ibunya, apakah proteinnya cukup dia makan waktu pemulihan. Maka sekarang itu kan banyak kita anjurkan makan sejenis ikan yang banyak mengandung protein ya, albumin. Jadi nanti ini begitu persiapan operasi ya, semua timnya harus benar-benar siap. Ya, ini bayinya saja sudah, ukurannya sudah setara 36 minggu. Ini sudah masanya dia harus segera persiapan untuk dilahirkan. Jangan sampai perdarahan ya, resikonya besar sekali. Nah, ini ukuran kita mengukur ukuran otak, jadi kita tahu ternyata minggunya 34 menuju 35, tapi bayinya cenderung besar untuk masa kehamilannya. Jadi ini adalah kasus placenta previa totalis pada bekas sesar berulang, di mana hari-harinya menutupi jalan lahir dengan implantasi atau jaringan placenta itu menempel, menembus dinding rahim bisa dibayangkan kalau akar menembus sampai temboknya. Temboknya tidak bisa lagi kita apa-apakan, kalau kita tarik temboknya jebel. Jadi ya seluruh bangunannya harus kita angkat dan proses itu harus kita lakukan dengan cepat karena perdarahannya sangat-sangat luar biasa dalam kasus-kasus placenta akreta ini. Dan ini sangat-sangat berbahaya dan menjadi penyebab angka kematian ibu bersalin yang terbesar nomor satu, placenta akreta. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.